Saya waktu minum pertama itu Terus orang aja Gak suka sama sekali rasanya Rasapan sih ini kan gitu ya Setelah itu Nah Mereka itu Waktu saya pelajari itu sebetulnya Kalau saya lihat dari sisi Komposisi Minumannya Itu kayak infus sebetulnya Sebetulnya infus yang Infus yang digunakan di rumah sakit Itu sebetulnya mirip-mirip Ketika Menarik ini Pak Budi ya Ketika Pak Budi mengatakan Ayo mari kita buat masalah Saya ingat ini tentang sebuah brand Namanya Pokari Pak Budi Pokari itu kan Lahir di Indonesia Baru lahir tahun 92 Masalah apa sih Yang ingin diselesaikan oleh Pokari Mungkin dehidrasi gitu ya Oh kalau dehidrasi Kamu minum ini loh Minuman berion gitu Nah Sebelum tahun 92 Sebetulnya orang dehidrasi itu kan sudah ada Dan orang ini Sebelum tahun 92 Orang tua kita dulu Pak Budi juga mungkin Ketika dehidrasi Tidak minum minuman berion Juga tidak merasa bermasalah Tapi hari ini Anak-anak milenial Hari ini punya masalah dehidrasi Kalau tidak Kalau tidak minum Pokari Tidak minum minuman berion Merasa bermasalah Apakah ini yang disebut dengan Tadi Kalau tidak ada masalah Ciptakan saja masalahnya Iya Jadi artinya kan gini Misal seperti Pokari Saya tidak tahu ya Artinya saya ada Tapi saya cukup dekat ya Dengan teman-teman di Pokari Sweat ya Karena saya dulu Waktu Dulu saya masih main golf ya Jadi pertama-tama mereka Tempat mereka yang paling sering Mereka awal-awal menuncurkan produknya Itu adalah di lapangan golf gitu Dikasih sampling gitu Oh oke Sampling gratis gitu Saya waktu minum pertama itu Pokari Sweat itu Terus terang aja Tidak suka sama sekali rasanya gitu Rasa apaan sih ini kan gitu ya Setelah itu Nah Mereka itu Waktu saya pelajari Itu sebetulnya Kalau saya lihat dari sisi komposisi Apa minuman Itu kayak infus sebetulnya Sebetulnya infus yang digunakan di rumah sakit Itu sebetulnya mirip-mirip itu Sebetulnya Jadi Tapi infus yang akhirnya Dijadikan sebuah minuman ya Tetapi Cara mereka Cerdasnya orang-orang begini Kan begini Kalau tadi itu Misalnya kita taunya problem itu Kalau misalnya Dehidrasi Kita minum air putih Kan gitu Betul 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 Jadi Kali-kali Ketahuan Dehidrasi itu Salah satu yang akan hilang itu adalah Ion tubuh Nah Ion tubuh itu Tidak cukup Tidak ada air putih biasa Gitu ya Jadi mungkin Kalaupun Misalnya kita minum air putih biasa Misalnya Saya bukan saintis ya Kita harus minum Misalnya Apa Lima liter sekaligus Misalnya Ya Ya Satu botol Misalnya Jadi sebetulnya Makanya tadi itu Yang saya bilang Problem itu Kalau kita gali lagi Lagi di dalam Kita ketemu Ya Gak ada bedanya Waktu awalnya Misalnya dulu Zaman-zaman saya masih kecil Yang namanya sabun Saya ini kan baby boomers Sabun itu dulu Gak ada Dulu itu hanya debu itu Debu arang itu Dijadikan Itu dijadikan Apa namanya Dijadikan sabun Kemudian ada sabun batang namanya Yang hijau itu biasanya Gitu ya Nah sabun batang Nah sabun batang itu Itu Satu sabun itu Untuk segala macam Untuk manusia Iya Untuk kulit Iya Untuk kiri juga Untuk piring juga Untuk kambing juga Semuanya Iya Jadi Satu Satu Sabun Itu untuk semua Itu dulu Tapi lama-lama Orang punya problem Kan gitu ya Ternyata Begitu saya pakai sabun Yang dulu itu Rambutan Rambut saya berketombe Kan gitu ya Ya misalnya Ternyata Gak cocok dengan rambut saya Sehingga Yang namanya orang marketing Melihat peluang nih Ada problem Misalnya ya Ada problem Yang sabun ini Gak bisa dipakai Untuk rambut Maka diciptakanlah Sampo Kan gitu ya Nah sampo timbul Nah begitu Sampo timbul Nah sampo ini dipakai Semua orang Laki-laki Perempuan Semuanya pakai Sampo yang sama Betul Nah Itu kita pilih lagi Kita lagi cari problem Ternyata Satu sampo itu Gak bisa menyelesaikan Semua problem Ada orang yang Kulitnya kering Ada yang Ketombean Sehingga yang Sampo tadi itu pun Dipecah dua dulu Satu Perempuan Satu Laki-laki Satu lagi pak Anak-anak pak Antara anak lagi Untuk bayi Apalagi Untuk bayi juga lagi Betul Satu produk itu sendiri Sebetulnya bisa dipilah-pilah lagi Karena problemnya masih banyak Gitu Kan gitu Betul Betul Kita bisa mencapai Sesuatu yang baru lagi Gitu yang baru lagi Makanya dari problem itu lah Yang saya mulainya Saya bilang Ini bukan cerita membangun brandnya dulu ya Kita mencari Kategori Bisnis Dan segala macamnya Betul Betul Nah Ini memang Saya juga sering Ditanya sama teman-teman UKM Kalau dalam brand Bagaimana cara menemukan value Kalau saya sih Melihatnya dari hal-hal yang Seperti yang Pak Budi Sampaikan tadi Sebelum kita Mengubah produknya itu sendiri Ditambah apa Ditambah Dibesarkan Dikasih warna berbeda Diberi bentuk berbeda Kita bisa gali lebih dalam dulu Di market kategorinya Bisa jadi Di treat Bisa jadi Dipecah-pecah dulu Dibuat subkategori Kalau di bahasa Smart business vibe Dibuat Zoom in gitu ya Nah Betul Kita bisa melakukan Itu terlebih dahulu Sebelum Menambahkan Unique value Atau USB-nya Dibuat 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 Terima kasih.